Assalamualaikum sahabatku yang budiman berjumpa kembali dengan saya Maxi Alur Cerita City Hunter Sedikit pemberitahuan untuk channel ini sekarang sudah berganti nama Yang mana dari MTC Spoiler sekarang sudah berubah menjadi Max Impossible Dikarenakan nama yang dulu kayaknya terlalu sulit ya untuk dihafalkan Max berharap dengan nama yang baru ini bisa menonjolkan dalam sisi kreativitas agar bisa menghibur kalian semuanya Oke dalam lanjutan film City Hunter ini kita akan teruskan episode ketikanya Buat kalian yang mau nonton episode sebelumnya atau kelanjutannya bisa cek di link deskripsi Tanpa panjang lebar Max beralibi maka inilah City Hunter episode ketika Yung Sun dan Nana hendak pulang dari rumah sakit yang mana kita ketahui di episode selanjutnya Mereka ingin mendaftarkan anak kecil untuk penerima bantuan Namun kita tahu kepala Departemen Kesehatan disitu telah mengkorupsi dana tersebut Tampak Jae Dong si kepala Departemen Kesehatan terlihat membuang sebuah dokumen yang mana itu adalah dokumen daftar penerima bantuan Dan kejadian itu disaksikan langsung oleh Yong Sung Kemudian Yong Sung mulai beraksi dengan membakar kertas yang ada di tempat sampah agar seluruh ruangan tertutupi oleh asap tentunya agar tidak terekam di CCTV Yong Sung pun mulai merambat bak Spiderman Dia melewati pagar gedung yang berada di lantai atas agar tidak ketahuan CCTV menuju ruangan Jae Dong Yong Sung mengambil seluruh berkas yang berkaitan dengan seluruh datar penerima bantuan untuk dibawanya pulang Disitu Jae Dong sempat melihat Yong Sung membawa kertas yang diwadai plastik namun saat itu beliau belum curiga sama sekali Saat di rumahnya Yong Sung mulai menyusun dokumen tersebut untuk dijadikan sebuah bukti Disitu Yong Sung terheran dengan apa yang ia ketahui bahwa nama Min dan Jun sebagai penerima bantuan Namun faktanya mereka tak menerima apapun Tak lama kemudian Yong Sung mendengarkan percakapan dari telepon yang sudah ia sadap kemarin dari HP Kyung Wan Disitu ia mendengarkan Kyung Wan sedang menelpon Jae Dong Yang mana isi percakapan itu berisi tentang dana sebesar 2 miliar yang sudah ia bawa di tas Yong Sung pun mulai mengikuti Jae Dong yang saat itu sedang menelpon Kyung Wan Dilihat dari inti percakapan tersebut adalah bahwa Jae Dong ingin naik jabatan tapi melalui perantara Kyung Wan Itu dikarenakan Kyung Wan sangat dekat dengan sang presiden Singkat cerita saat Jae Dong di perjalanan hendak menungi Kyung Wan Lalu Yong Sung untuk pertama kalinya dia melancarkan aksinya dan menampakkan diri dengan cara merebut tas Jae Dong Baguhan tam pun terjadi dan tanpa kesulitan sedikitpun Yong Sung berhasil membawa bukti yang sudah ia rebut dari Jae Dong Sin berpindah di tempat Jaksa Yong Chu yang mana kita ketahui Jaksa Yong Chu ingin mencari bukti tentang kejahatan Kyung Wan dan ingin memenjarakannya Namun kenyatanya Jaksa tersebut masih belum cukup bukti akan hal itu Ia kemudian berbicara kepada atasannya namun pada saat itu atasannya sama sekali tak mendukungnya Kejadian itu membuat Jaksa Yong Chu kesal Tak selang kemudian lalu sebuah paket datang dari JNT untuk Jaksa Yong Chu Merasa dia tidak pernah berbelanja di Shopee Akhirnya Yong Chu dengan terpaksa membuka paket tersebut Tidak ada identitas di paket tersebut Isi paketnya adalah sebuah rekaman yang mana rekaman tersebut berisi tentang percakapan antara Jae Dong dan Kyung Wan Merasa punya bukti Akhirnya Jaksa Yong Chu memutuskan untuk mengadakan konferensi terkait bukti yang ditemukan oleh Jaksa Yong Chu untuk memenjarakan Kyung Wan Disana Kyung Wan memberikan penjelasan dan berbicara untuk meyakinkan diri bahwa dirinya tidak bersalah Rapat yang dihadiri oleh anggota DPR tersebut talain untuk melakukan voting yang menentukan Kyung Wan dipenjarakan atau tidak Saat mulai voting, akhirnya seluruh anggota DPR sepakat bahwa Kyung Wan tidak terbukti bersalah Lalu di perjalanan Kyung Wan dan Jae Dong tengah berbicara bahwa ada sesuatu yang aneh Bagaimana mungkin bukti bisa terekspos di sebuah media dengan begitu cepat Lalu Jae Dong baru ingat bahwa ada laki-laki tinggi yang waktu itu mengambil tasnya Dan memberitahukan hal itu kepada Kyung Wan Singkat cerita malampun deba Jaksa Yong Chu pergi ke rumah mantan pacarnya dulu Perkenalkan dia dokter Su He bekerja sebagai dokter hewan disitu Jaksa Yong Chu pergi ke situ dikarenakan dia rindu akan dukungan sang mantan Karena kita ketahui tidak ada yang peduli dengan misinya untuk memenjarakan Lee Kyung Wan Di sisi lain Yong Sung yang makan miramen sendiri di rumah megahnya Tiba-tiba saja teringat lagi dengan Nana Disitu tiba-tiba ia ingat Paman Sik Jun dan langsung menelponnya Paman Sik Jun menanyakan kabar Nana dan menyuruhnya untuk membantu Nana Sin berpindah di tempat Jin Pyo Disitu Sik Jun sedang mengantarkan emas batangan dan sebuah uang yang dimasukkan ke sebuah peti Lalu Jin Pyo menyuruh Sik Jun untuk pergi ke Korea menyusul Yong Sung Hal itu dikarenakan dirinya nanti akan bisa membantu Yong Sung untuk melancarkan aksinya Lalu Paman Sik Jun mengatakan kepada Jin Pyo agar berhenti melakukan balas jendam Namun Jin Pyo tak mengatakan apa-apa Disela-sela itu Paman Sik Jun melihat foto ibu Yong Sung yang terlihat sangat baik Namun berita yang sudah disebarkan oleh Jin Pyo bahwa ibunya telah menelantarkan Yong Sung Sin berpindah pada kelompok 5 Ada Presiden Choi dan Kim Won disitu Disitu Presiden Choi mengatakan bahwa jika ada bukti nanti pejabat bersalah Termasuk kelompok 5 yang hadir disitu Maka dirinya tak segan-segan untuk mengeluarkan surat penangkapan tanpa tolerir apapun Saat kumpulan selesai Lalu keempat-kelompok tersebut tanpa Presiden Choi sedang berbincang-bincang Kim Won sangat marah kepada Presiden dan jika nanti ada penangkapan Maka merekalah yang akan menghancurkan Presiden Choi Lalu di luar Kim Won diberitahu anak buahnya bahwa dia sudah menemukan pria tinggi yang tak lain itu adalah Yong Sung Sin berpindah di tempat Presiden Choi Disana tampak Presiden Choi sangat baik terhadap anaknya Anaknya meminta untuk mengajar bahasa Inggrisnya digantikan oleh Yong Sung Kemudian tampak Nana yang sedang terlambat bekerja sedang berlari di trotuan menuju kantornya Tiba-tiba Yong Sung melihatnya dengan membawa mobil Namun saat Nana minta tumpangan Yong Sung menolaknya dan berdalih jika nanti ia bersama Nana Maka orang-orang akan mengira mereka ada hubungan spesial Yong Sung pun melanjutkan perjalanan Saat setibanya didimpat Anak Presiden yang bernama Dae He meminta Yong Sung agar dirinya menjadi pengajar bahasa Inggris Namun dengan nada yang lantang Yong Sung mengatakan bahwa dia sama sekali tak tertarik dengan Hai He Kemudian Yong Sung lanjut pergi Lalu disitu Nana menasihati Dae He bahwa Yong Sung adalah orang yang berbahaya Singkat cerita Paman Sik Chung sudah sampai di bandara Seoul Tampak Yong Sung menjemputnya di bandara itu dan mengajaknya tinggal bersama Disitu Paman Sik Chung sangat terpesona dengan kemegahan rumah Yong Sung Malam itu Nana ingin mengajak Yong Sung untuk hadir ke sebuah acara hari jadi publikasi Nana mengatakan bahwa Min dan Jin terpilih menjadi pelayan bunga Yong Sung pun heran dengan anak-anak yang disuruh menjadi pelayan Kemudian Yong Sung meminta bantuan Paman Sik Chung untuk membantu dirinya beraksi di hari jadi publikasi esok hari Kesokan harinya hari jadi publikasi itu digelar Tampak Paman Sik Chung berdandan seperti cleaning service di acara tersebut Seluruh aktivitas sudah terpantau oleh Yong Sung lewat CCTV yang disadap oleh Paman Sik Chung Lalu Yong Sung kemudian segera berangkat ke gedung itu menggunakan sebuah motor Sin berpindah di Min dan Jin yang dipanggili Kyung Wan Saat itu cucu Kyung Wan diberi nasihat oleh Kyung Wan bahwa berika yang selama ini beredar tentang dirinya adalah Hoak Cucu Kyung Wan yang melihat Min dan Jin pun lantas meledak mereka dengan sebutan pengemis Lalu Kyung Wan menanyai kedua anak tersebut tentang keberadaan Yong Sung Namun kedua anak tersebut tak mengakuinya dan hanya terdiam saja Kemudian tak lama tiba-tiba Yong Sung menelpon Kyung Wan dan akan menemunya saat itu juga Kyung Wan pun menyetujinya dengan perjanjian tidak boleh ada yang membawa senjata Jika peraturan itu dilanggar maka kedua anak ini akan jadi taruhannya Lalu Yong Sung datang dengan menggunakan topi dan kacamata seraya dipegang oleh anak buah Kyung Wan Saat hendak ditanyai Kyung Wan dengan santainya Yong Sung hanya menjawab sebuah pancingan agar Kyung Wan marah Kyung Wan pun marah dengan mengeluarkan sebuah unek-uneknya kepada Yong Sung yang tanpa ia sadari Bahwa perkataannya sudah terekam kamera yang ada di kacamata Yong Sung Lalu salah satu anak buah Kyung Wan menyuruhnya untuk segera hadir di acara itu dan mengurus Yong Sung di tempat itu juga Saat itu Paman Sik Chung yang berada di lantai atas berpura-pura membersihkan kaca Namun faktanya dirinya telah mengupload sesuatu file yang nantinya akan terlihat di proyektor Dan benar saja saat Kyung Wan memberikan sebuah pidato Lalu tiba-tiba saja video dirinya yang terekam oleh kacamata Yong Sung dipertontonkan sebuah monitor besar Semua orang melihatnya termasuk Nana yang kala itu bersama Jaksa Yong Ju Takut terjadi apa-apa Lantas salah satu kelompok lima yaitu Chun menyuruh anak buahnya untuk segera mengamankan Kyung Wan Di sisi lain, dengan keterampilan bila dirinya Sung Yun berkelahi dengan seluruh utusan Kyung Wan Sempat terpepet namun Yong Sung berhasil mengalahkan mereka dengan mudah Yong Sung pun mengejar Kyung Wan yang saat itu dibawa lari oleh anak buahnya ke sebuah kapal Lalu adegan baku hantam kembali terjadi Namun seperti biasa, Yong Sung hanya dengan sekali pukulan bisa mengalahkan anak buah Kyung Wan dengan mudah Saat tinggal berdua, akhirnya Yong Sung menodongkan pistolnya ke arah Kyung Wan Bukan peluru mematikan tampaknya itu hanyalah sebuah peluru yang isinya hanya sebuah suntik berisikan obat bius Kyung Wan pun saat itu pingsan Tak lama kemudian, Yong Sung dengan dandanan seperti kurir datang membawa sebuah box besar yang lagi-lagi ia tujukan untuk Jaksa Yong Ju Jaksa Yong Ju dan wartawan lalu mendatangi box itu dan saat dibuka, isinya adalah Kyung Wan yang sudah diikat oleh Yong Sun Pada saat itu, Kyung Wan tidak bisa mengelak dari Jaksa Yong Ju Dan wartawan pun berebut untuk memutret Kyung Wan Menariknya, Kyung Wan dikalungi tak militer di situ Kita tahu tak militer tersebut adalah milik militer yang ditembak mati 28 tahun yang lalu Lalu Yong Sun menelpon Jaksa Yong Ju dengan nomor rahasia dan mengatakan bahwa selanjutnya kau yang mengurus Kyung Wan Di perjalanan, Paman Sik Chung sangat memuji Jin Pyo yang sudah mendidik Yong Sung seperti ini Bahkan, rencana mereka sangat mudah sekali Tak heran dulu Jin Pyo mendidik Yong Sung begitu keras Lalu Nana menelpon Yong Sung agar menemani Min dan Jin ke sebuah taman air mancur bersamanya Di situ Nana tidak menyangka bahwa seorang seperti Yong Sung bisa merubah perasaan sedih anak-anak menjadi bahagia Sin berpindah di Kyung Wan saat diintegrasi oleh Jaksa Yong Ju Yong Ju bertanya tentang sebuah tak militer yang ia temukan dibawa oleh Kyung Wan Di situ Kyung Wan menyuruh Jaksa untuk menangkap orang yang sudah memperlakukan dirinya seperti ini Namun saat itu, Jaksa hanya berfokus pada kasus Kyung Wan Jin Pyo yang mengetahui berita bahwa Kyung Wan tertangkap langsung menelpon Yong Sung Jin Pyo sangat menyayangkan kepada tindakan Yong Sung yang hanya menyerahkan Kyung Wan kepada Jaksa umum Padahal, Jaksa umum sangat tidak berdaya apabila sudah menghadapi politikus Korea Selatan Sin berpindah di salah satu keamanan IT Blue House Di situ salah satu anggota mengakui kesalahan terhadap Presiden Choi kalau ada seseorang yang sudah menghacking IT Korea Selatan Namun Presiden tak mempermasalahkan masalah itu Baginya, penggelapan pajak sudah tertangkap Saat anggota itu keluar, Presiden diberitahu oleh tangan kanannya bahwa ada tak militer dibawa oleh Kyung Wan saat penangkapannya Tak militer itu tak lain adalah sebuah tak militer yang sedang bertugas 28 tahun yang lalu Tangan kanan Presiden yang tak tahu apa-apa lantas ikut bingung lantaran identitas mereka sudah tidak ada Lalu Presiden Choi pun berpikir dan mencoba mengingat-ingat kembali kejadian 20 tahun yang lalu Kemudian adegan berpindah di paman Sik Jung yang mencari identitas ibu Yong Sung Dia menanyakan alamat dan foto yang ia bawa ke semua orang Lalu ia kembali ke rumah Yong Sung dan mengatakan bahwa dia berhasil menemukan identitas ibunya Namun Yong Sung yang tak begitu peduli tentang hal itu menyuruh pamannya untuk tak melakukan hal itu lagi Dengan perasaan kecewa lalu paman Sik Jung meninggalkan sebuah alamat ke meja Yong Sung dan bergegas untuk keluar dari kamar Yong Sung Keesokan harinya Yong Sung menghampiri alamatnya tersebut dan menemukan ibunya yang bernama Kyung Hee Yang mana pada saat itu dia membuka kedai kecil di sana Di saat Yong Sung melihatnya lalu tiba-tiba saja tangan kanan Presiden datang dan membawa Kyung Hee menuju mobil Presiden Sebab Presiden ingin bertanya kepadanya Kyung Hee pun mendatangi mobil Presiden tersebut Dan saat Yong Sung hendak pergi tiba-tiba saja dia bertemu Jin Pyo Film pun bersambung Buat kalian yang menantikan episode keempat saya akan segera upload untuk kalian Dan buat kalian yang belum menonton episode selanjutnya kalian bisa cek di deskripsi ya guys Baiklah sekian episode hari ini Max pamit untur diri dan wassalamualaikum Terima kasih telah menonton